Assalamualaikum Wr Wb Hai teman-teman Kembali dengan saya, dengan Mas Luger Kali ini saya akan membuat topik yang berbeda Tapi masih berhubungan dengan Mendesain Yaitu Hukum menggambar Atau membuat desain Berupa makhluk hidup Seperti Hewan Atau patung Baik itu yang berupa Gambar 3D Maupun yang berupa 2D Yang 3D disini Maksud saya patung ya teman-teman Yang dan 2D ini Maksud saya ya seperti Icon, logo, ilustrasi Poster maupun banner Baik kita mulai saja Nah teman-teman Teman-teman Tentu tahu Kalau Kita Dalam pandangan Islam itu Ada berapa hal Seperti Larangan menggambar makhluk yang bernyawa Nah jadi Saya akan jelaskan dulu Gambar-gambar Apa saja sih Yang Dilarang Dipajang Nah seperti ini teman-teman Ini desain Saya ambil contoh Di creative market Nah Ini kan ada gambar ini nih Gambar orang nih Nah ini Menunjukkan makhluk bernyawa Itu makhluk hidup teman-teman Nah ini Dilarang Teman-teman Kalau kita dalam Islam Terus Contoh lain itu Icon Nah disini ada icon Saya juga membuat icon Nah jadi saya contohkan Nah Kalau teman-teman Masih belum tahu Nah desain seperti ini teman-teman Seperti Mendesain hewan Baik itu singa Maupun Baik seluruh Badan Atau Atau hanya setengahnya aja Atau wajahnya aja aja Itu tidak boleh teman-teman Atau muka seseorang Ini juga tidak boleh Nah ini Menggambar Kepiting Udang Dari atas Nah kayak gini Buat icon Pandu Zodiac Ini menunjukkan Makhluk yang bernyawa Teman-teman Ini tidak boleh Dan saya juga contohkan lagi Ilustrasi juga Teman-teman Jadi kalau teman-teman Gambar ilustrasi Kalau ilustrasinya Seperti ini Tidak apa-apa Tapi ya Kalau ilustrasinya Ini teman-teman Nah Ada Gambar orangnya Ini sebaiknya Kalau teman-teman Belum tahu Tidak apa Tapi karena Teman-teman sudah tahu Tidak boleh teman-teman lagi Ini Menunjukkan Gambar seseorang Atau makhluk bernyawa Ini juga Sama Desain seperti ini juga Tidak boleh teman-teman Kemudian ada Grafik pattern lagi Nah ini Ada elemen-elemen Makhluk hidup Ada gambar kucing Ada gambar anjing Ini juga sama Teman-teman Juga tidak boleh Dan Saya contohkan lagi Yaitu Ini Logo export Nah kalau teman-teman Masih membuat logo export Dan ada Makhluk hidupnya Misalnya itu Ya kayak gini Ada hewan Ada Orang Ini sebaiknya Teman-teman tinggalkan Teman-teman Ini menunjukkan Makhluk hidup Atau Bernyawa Mengapa Dilarang Jadi saya Cantumkan dulu Ininya Biar lebih kuat Hadisnya Nah disini Saya jadi patokan Ini teman-teman Artikelnya Di muslim .org.id 268 Jadi disini Dijelaskan Kalau Segala hal Yang memiliki nyawa Baik manusia Walaupun hewan Hukumnya haram Nah menggambar ini Maksudnya Bukan berarti Hanya membuat Desain Tapi juga Termasuk Memahat Itu juga Termasuk Atau Membuat Desain Tadi Nah seperti Dalam bentuk Ukiran patung Maupun yang digambar Di kertas Kain Dinding Nah ini Misalnya Desain Pattern Tadi saya bilang Berupa Dua dimensi Dan ini Hadis-hadis Sahih Tentang larangan Tersebut Dan adanya Ancaman Bagi pelakunya Dengan azab yang keras Mengapa itu Dilarang Karena Dikawatirkan Menjadi sarana Menuju Kesirikan Terhadap Allah Yaitu Seseorang Merendahkan diri Depan gambar tersebut Dan bertakaruh Kepadanya Dan mengagumkan Gambar tersebut Dengan pengaguman Yang tidak layak Kecuali kepada Allah Selain itu Juga terdapat Unsur menandingi Ciptaan Allah Selain itu Sebagian gambar Dapat dimimpulkan Fitnah buru Seperti gambar Selebriti Gambar wanita Tidak berpakaian Mereka terkenal Semacam itu Nah ini dulu Saya dulu Pada waktu masih SMP Ataupun SMA Juga tidak tahu Teman-teman Jadi saya sering juga Menempel gambar Di kamar saya Nah Sekarang saya sudah tahu Jadi saya tidak lagi Teman-teman Melakukan hal tersebut Dan Saya menyesal Karena saya belum tahu Jadi Saya hanya mengimbau Teman-teman Jadi Jika teman-teman Ada gambar idola Di kamar Misalnya Membeli poster Kemudian ditempel Di kamar Itu tidak boleh Teman-teman Kemudian juga Keharaman ini Ditunjukkan dengan Hadis Ini Hadis sahih Bukarida muslim Jadi ini Hadisnya Orang-orang yang menggambar Gambar ini Maksudnya menggambar itu Baik itu membeli Berupa poster Maupun itu Membuat sendiri Berupa makhluk bernyawa Akan diazab Di hari kiamat Dan akan dikatakan Kepada mereka Hidupkanlah Apa yang kalian buat ini Kemudian Di hadis lainnya Juga Masih dari hadis Rewet Bukarida muslim Itu orang yang Paling keras Azabnya Di hari kiamat Di sisi Allah Adalah tukang gambar Dan Di hadis lainnya Juga dikatakan Allah Azza wa Jalla Befirman Siapakah yang Lebih zalim Daripada orang Yang mencipta Seperti ciptaanku Maka Buatlah gambar Biji Atau bibit Tanaman Atau gandum Dan dari Hadis Aisyah Radiallahu anhu Dalam hadis Bukarida muslim Allah Sallallahu Alayhi wasalam Pulang dari safar Ketika itu Aku menutup jendela Rumah dengan Gordon yang bergambar Atau mahluk bernyawa Ketika melihatnya Wajah Rasulullah berubah Beliau bersabda Wahai Aisyah Orang yang paling keras Azabnya di hari kiamat Alah orang yang Menandingi ciptaan Allah Lalu aku memotongnya Dan menjadikannya Satu atau dua bantal Kemudian dari hadis Hadis lain juga Barang siapa yang Dunia pernah Menggambar Gambar Bernyawa Ia akan dituntut Untuk meniapkan Ruh pada gambar tersebut Di hari kiamat Dan ia tidak Akan bisa melakukannya Juga hadis lainnya Dari Nabi Sallallahu Alayhi wasalam Semua tukang gambar Atau mahluk bernyawa Di neraka Setiap gambar Yang ia buat Akan diberikan jiwa Dan akan mengajaknya Di neraka Jahanam Semua hadis diatas ini Melarang menggambar Semua yang memiliki Ruh secara mutlak Seperti saya bilang tadi Gambar manusia Maupun Baik itu hanya wajah saja Atau semua badan Gambar hewan Baik itu yang ada Di darat Maupun ada yang di laut Maupun di udara Ada pun gambar-gambar Nah ini ada Selain Adanya pelarangan Tapi ada juga Gambar-gambar yang boleh Dibuat teman-teman Atau Didesign Seperti Pohon Laut Gunung Dan semisalnya Itu boleh digambar Sebagaimana dikatakan Ibnu Abbas Radiyallahu Anhum Dan tidak diketahui Ada Di antara para sahabat Yang mengikari Pernyataan Ibnu Abbas tersebut Dan Tidak ada para sahabat Yang mengikari Gambar yang tidak bernyawa Ketika mereka memahami hadis Hidupkanlah apa yang kalian buat ini Dan juga hadis Ia akan ditutup Untuk meniupkan ruh Pada gambar tersebut Di hari kiamat Dan ia tidak akan bisa melakukannya Nah Itu semua Ini Ininya Referensinya Kalau teman-teman mau cari Atau juga teman-teman bisa cari juga Banyak di Youtube Nah ini Saya tadi cari dengan menggunakan Kata kunci Larangan Menggambar Atau membuat design ini teman-teman Jadi Banyak sekali Jadi nanti teman-teman bisa cari sendiri Referensinya di Youtube Kemudian Kemudian Kalau teman-teman masih bingung Itu nanti Bisa teman-teman cari sendiri Referensinya di Youtube Ataupun referensinya Di buku Atau dengan membeli buku Misalnya di Gramedia Ataupun toko buku yang terdekat Semoga Yang saya Paparkan materi kali ini Bisa menjadi referensi bagi teman-teman Untuk mendesain itu Tidak perlu Menggunakan Makhluk yang bernyawa Atau teman-teman juga tidak perlu Misalnya membeli poster Yang sudah jadi Kemudian dipajang di rumah Itu tidak boleh juga teman-teman Yang ada makhluk bernyawanya Baik itu Gorden Kain Ataupun Boneka Ataupun yang Semirip yang seperti itu teman-teman Demikianlah Tuturnya kali ini Semoga Berguna Dan menjadi pahala bagi saya Itu Untuk teman-teman Jadi Teman-teman sekarang sudah mengetahui Bahwa Islam Itu melarang keras Teman-teman menggambar Makhluk yang bernyawa Nah Kalau teman-teman sudah tahu Silahkan teman-teman Bisa ambil sikap Mulai dari sekarang Itu menggambar Itu tidak perlu yang Seperti saya bilang tadi teman-teman Itu yang Berupa makhluk Demikianlah tutorial saya teman-teman Semoga tutorial ini berguna Bagi teman-teman Sampai ketemu Di tutorial berikutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.